Selama sore pemirsa, Amar Zoni kembali ditangkap polisi terkait kasus narkoba dan kini ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah ketiga kalinya suami Iriswila tersebut terjerat kasus narkoba yang sama. Polisi juga menghadirkan Amar Zoni dalam konferensi pers yang dikelar di Polres Metro Jakarta Barat pada Jumat siang tadi. Tampak Amar Zoni mengenakan baju tahanan berwarna hijau. Ia dibawa sejumlah petugas kepolisian ke ruang aula Wirasatya Polres Jakbar untuk dihadirkan dalam konferensi pers. Tangannya pun diborkol di belakang badannya. Amar Zoni juga mengenakan masker berwarna hitam. Ketika ia dipanggil oleh beberapa awak media, Amar Zoni hanya diam, tak bersuara. Suami Iriswila tersebut tertunduk lesu. Polisi mengatakan Amar Zoni sebagai pemakai narkoba. Ini ditunjukkan dari hasil tes laboratorium yang menunjukkan urin Amar Zoni positif atau mengandung narkoba. Diketahui Amar Zoni ditangkap di sebuah apartemen di Gading Serpong, Tangerang Selatan pada hari Selasa 12 Desember lalu. Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa 4 paket sabu dan 1 paket ganja. Amar Zoni terancam di penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ia dijerat pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 contoh pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polisi memberikan hukuman tambahan karena Amar Zoni sudah berkali-kali ditangkap terkait kasus narkoba. Amar Zoni berkali-kali ditangkap terkait kasus narkotika. Politiknya menerisnya ker кажется have suksYN Saudara 3 Saat campur agak 10 guf al Urban Ing Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.